Intro Saudara stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Universitas Diponogoro, Semarang, Jawa Tengah meledak hingga porak-poranda sempat terdengar ledakan yang membuat warga panik Peristiwa ledakan SPBU ini terjadi di jalan Profesor Sudartau, Tambalang, Kota Semarang, Jawa Tengah Ledakan sempat membuat api berkobar di dekat mesin pengisi bahan bakar minyak atau BBM Ada 6 mesin pengisi bensin yang berada di lokasi, 5 di antaranya porak-poranda saudara Guna penyelidikan lebih lanjut, kepolisian memasang garis polisi menggelilingi area stasiun pengisian bakar minyak ini saudara atau SPBU Aliran listrik juga terpantau dipadamkan pasca kebakaran terjadi Pertamina masih melakukan investigasi dan juga operasional SPBU dihentikan sementara Ada konsulatnya, tapi kita belum tahu dong ini proses masih proses penyelidikan Pertamina apa nanti biar dari lapor Kalau yang meledak apa Genset atau dari operator ini Operator Operator gitu ya Mungkin ada beberapa lagi yang tinggal diberanggung Sementara masih satu, masih satu orang sama dari karyawan sama dari orang Yang operator Operator Saudara polisi melakukan olah TKP di rumah anggota BRIMO Polda Sumbar yang menjadi korban perampokan Polresta Padang memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah anggota BRIMO Polda Sumbar yang menjadi korban perampokan Saat ini istri anggota BRIMO yang menjadi korban perampokan masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka sayatan senjata tajam Polisi telah menangkap pelaku perampokan saat menunggu bus untuk melarikan diri Polisi terpaksa menembak pelaku karena melakukan perlawanan Dilakukan penganian juga jadi korban mendapatkan luka Luka bekas senjata tajam juga disana karena pelaku menggunakan senjata tajam pada saat melakukan kekerasan terhadap korban Saudara lima pelaku penyelundupan 226 ekor anjing ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Besmarang Dalam pemeriksaan pelaku mengaku membeli anjing-anjing itu di Subang, Jawa Barat Polisi masih mendalami pengakuan pelaku yang menyebut membayar sejumlah uang pada pihak dinas peternakan dan kesehatan daerah Subang serta Polresta Subang untuk mengeluarkan surat jalan Para pelaku dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara Karena pelapor tersebut ada terteran Undang-undang nomor 18 tahun 2009 Pasal 89 ayat 2 ini yang utama Karena kita juntokan dengan bagian dari undang-undang ini yaitu pasal 59 Ini diancap dengan hukuman 9 tahun penjara Saudara kecelakaan antara bus dan juga truk tronton terjadi di jalan lintas timur Empat penumpang menjadi korban luka Kecelakaan terjadi pada pukul 5 pagi bermula saat truk melaju dan berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya Dan bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah berlawanan Empat dari sembilan penumpang bus mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke bus kesmas Dua orang supir dan juga kernet dalam kondisi selamat saudara Posisi truk yang melintang ini saudara Sempat menimbulkan kemacetan hingga akhirnya bisa dipindahkan Dari arah Medan Mendahului mobil Pada saat diingatkan dalam posisi yang kurang stabil ketemu dengan mobil bus Jadi pada saat itulah mobil truk hilang kendali Nyambar mobil bus Jadi tinggal terjadi kecelakaan Kalau untuk korban Korban hanya membuat orang luka luka ringan Saudara status gunung Ilelewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur naik dari waspada menjadi awas Warga yang berada di bawah kaki gunung ini pun harus dievakuasi Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara Kebakaran menghanguskan 3 lapak barang bekas dan 1 unit mobil di Cakung, Cilinci, Jakarta Timur Bangunan yang didominasi material kayu membuat api menyebar dengan cepat Diduga kebakaran di picu korsleting listrik dari salah satu lapang 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisasi api agar tidak meluas Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini Kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah Sebuah kudang penyimpanan properti pernikahan di Palembang, Sumatera Selatan terbakar Bakaran diduga akibat korsleting listrik Api melahap bangunan dan seluruh barang di dalamnya Tidak ada korban dalam insiden ini karena saat kebakaran kudang dalam kondisi tanpa penghuni Api dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi Kebakaran juga menghanguskan 1 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 Serta sebagian ruangan kafe yang berada di sebelah kudang Status Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Lusa Tenggara Timur Naik dari waspada menjadi level awas Hal ini menyusul adanya peningkatan aktivitas kegempaan dan vulkanik sejak sore kemarin Tim sergabungan yang ada di lokasi langsung menyusuri desa Dulupali Yang berada tepat di bawah kaki gunung Guna membantu mengevakuasi warga yang berada di rumah PVMBG mengimbau warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak kawang Terima kasih telah menonton!